Kelas 7 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 108 lagi ya Jadi kita bagian C ini mendiskusikan dengan seorang teman Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini Nah apa pertanyaannya? Yang pertama, siapa yang memiliki radio tua? Yang punya radio tua yaitu Galang's Fathers ya Orang ayahnya si Galang Yang kedua, apa yang disukai oleh si Bonita tentang rumahnya si Galang? Yang disukai adalah dindingnya itu terbuat dari kayu Nah itu dia Kemudian nomor 3 ini tergantung kamu sendiri ya Apa yang kamu sukai dengan rumah si Galang? Apakah rumahnya bersih atau karena dia terbuat dari kayu juga sama dengan wanita Atau dia karena rumahnya bertingkat atau bagaimana? Nah itu terserah kamu penilaian masing-masing Nah kita lanjut pada bagian D Out, one, out Yang aneh dikeluarkan ya Apa petunjuknya? Lingkari sebuah objek atau benda Yang tidak masuk kepada kelompok dalam masing-masing kategori Nah ini ada 4 kategori Satu, dua, tiga, empat Kita tentukan kategorinya dulu Contohnya nomor satu ini Yang kategori satu ini kategori apa kita tentukan Kita lihat ada bathroom Kamar, kamar mandi Kemudian dining room, ruang makan Ruang keluarga Dan ada garden Artinya yang nomor satu ini kategorinya adalah kategori ruangan yang ada di rumah si Galang Maka yang aneh satu ini, yang garden ini, yang out ini Nah ini yang kita lingkari ya Jadi ini garden ini bukan Kita lanjut Yang nomor dua Ada penggorengan Ada kompor Dan ada sofa Serta ada spatula Nah apa kategori ini? Kategori ini adalah perangkat atau utensil yang ada di dapur Apakah sofa termasuk di perangkat untuk di dapur? Tentu tidak Maka ini ya yang di lingkari sofa ini ya Kita lanjut pada yang kategori tiga Ini kategori kita tentukan dulu Ada sofa Ada meja Ada dining chair Kursi makan Ada kursi Pakai kursi tangan ya Nah ini kategori apa? Kategori yang perabot yang ada di living room Di ruang keluarga Sofa ada Ada meja Ada armchair ya Kursi pakai tempat tangan Nah Apakah Kursi untuk makan ini ada di ruang keluarga? Betul tidak Maka inilah yang kita lingkari Kemudian yang kategori keempat ada dressing table Meja rias Ada meja Ada kursi Ada bed Nah disini saya tidak ragu Apakah nama kategorinya yang nomor 4M ini Tapi bisa saja kita masukkan ke dalam kategori Perabotan yang ada di kamar Saudaranya si Galang Nah jadi kita masuk Chair ada Bed pasti sudah ada ya Ini dressing table ada Kalau dressing table ada Pasti chair ada ya Karena dia ruang tidur Bed pasti ada Maka disini yang desk ini Dilingkari Nah itu untuk worksheet 3-4 Oke lanjut Kita masuk kepada sesi keempat Itu speaking Nah kamu mendengarkan kembali audio 3-3 Dan ucapkan kanlimat kelimatnya Nah ini kita dengarkan audionya Kita dengarkan bersama-sama Oh tunggu sebentar ya Salah Nah itu dia Audionya kelimat-kelimatnya Kalian ulang-ulangi Tetapi Nah ini Kamu perhatikan yang Huruf tebal ini There is Ya there's ini There is ya Sebuah radio di ruang keluarga Dan ada there are Dua armchair Kursi pakai Kursi tangan Sebuah sofa Meja kopi Dan televisi di Ruang keluarga Artinya Penggunaan there is Dan there are Nah ini yang akan Kamu pelajari sekarang ini Ya Kapan penggunaan there is Itu dipergunakan Dan kapan there are Itu dipergunakan Itu tergantung dari Predicate Ya Eh bukan Dari objek Objek dari kelimat tersebut Nah contoh disini Ya There is Ya objeknya mana Ada N O radio Ya Dan in the living room Itu adalah Keterangan Kata keterangan Jadi karena All and all radio ini Objeknya Cuman satu Maka Dipergunakanlah There is Dan Kapan there are Kalau objeknya Itu banyak Lebih dari satu Nah ada dua armchairs Ada sebuah sofa Ada coffee table Dan televisi Banyak nih ya Maka dipergunakanlah There are Ya Karena Objeknya banyak Nah sekarang Kamu melengkapi Ya Yang masuk kita ke bagian B Melengkapi kalimat-kalimat Dengan There is Atau There are Yang artinya Ada disininya Arti there is Dan there are Ini artinya satu Yaitu ada Ada Contoh yang disini ya Ada sebuah radio Tua Di ruang keluarga Ya Ada dua kursi Ya Sebuah sofa Sebuah tabel Kopi Dan sebuah televisi Di ruang keluarga Jadi there is Itu artinya Ada Begitu juga Dengan there are Cuman penggunaannya Yang berbeda Ya Nah Untuk yang nomor satu Sudah dibuatkan Untuk kamu ya Jadi ini dia There is Ya Jadi Objeknya itu Sebuah televisi Keterangan Kata keterangan Itu In the living room Nah Yang nomor dua Apa Karena objeknya Ada dua Sebuah panci Dan Penggorengan Di dapur Maka ini Menggunakan There are Ya There There are Ya Nah Kemudian nomor tiga A deeper In the living room Nah ini Agak aneh sedikit ya Deeper ini Timba Biasanya bukan di Ruang keluarga Tetapi di Bathroom Di kamar mandi Oke lah Tapi Yang penting disini Kita tahu bahwa Objeknya itu Satu Sebuah deeper Sebuah timba Maka disini Menggunakan There is Ya Kemudian nomor empat Nah nomor empat Ini ada dua Apa Keterangannya Subject Predigt Objeknya Ya Sebuah meja Dan sebuah kursi Di Ruangan Ruang tidur Si Galang Jadi ini Ada There are Ya Karena objeknya Dua Kemudian nomor lima Begitu juga Ada sebuah bed Ya Apa nama Tempat tidur Dan Meja rias Di Ruang Di kamar Saudara Perempuannya Si Galang Karena ada Dua ini Maka There A Ya Nah itu dia Nah barangkali itu dulu Untuk kali ini Untuk halaman 108 Kita sudah mengerjakan Worksheet 35 Begitu juga Worksheet 34 Nah mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe dan like videonya Sampai jumpa